Hai co-friend, jika menemukan soal seperti ini, langkah pertama yang harus dilakukan mengerti pertanyaannya. Perhatikan data tinggi badan dari 15 siswa berikut ini ya. Ini ada nomor 123, lalu ini adalah angka-angkanya. Mari kita kerjakan ya, tinggi badan yang paling rendah dari data di atas, paling tinggi, paling banyak dimiliki oleh siswa. Maka sekarang bagaimana kita buatkan tabelnya terlebih dahulu ya. Ini adalah tinggi, dan ini adalah frekuensinya, maka sekarang ini akan jadi apa, bagaimana, seperti ini ya, mau tuliskan dulu. Dari yang tingginya, berapa co-friend disini adalah 124, ini ada berapa, kakak mau tuliskan, 1, 2, 125 disini. Ini adalah 1, 2, 3, 4, begitu ya. Sekarang 127, begitu ya, kakak mau tuliskan, ini ada berapa, ada 1. Sekarang 128 disini itu ada berapa, ada 1, ada 2 disini ya, ada 2. Sekarang 129, kita mau tuliskan, ini ada berapa, ini ada 1, ya tuliskan. Lalu 130, ini ada berapa, ini ada 1, 2, begitu ya, disini. Kita mau tuliskan 2, 131, ini ada berapa, ada 1, ada 2, ya, ada 2. Lalu berikutnya ini adalah tinggi, dan juga frekuensi yang terakhir, begitu ya, tinggi. Ini frekuensi ya, yang mana co-friend disini adalah yang terakhir, begitu ya. Ini ada berapa, 140, ini ada 1, kira-kira begitu. Maka sekarang langsung ya, kita mau kerjakan 3 nomor kita. Yang pertama ya, tinggi badan yang paling rendah dari data di atas itu berapa, tingginya yang paling pendek ya. Berarti yang ini ya, kita tuliskan pertama, karena tadi sudah kita buat ya, 124. Sementara yang kedua, yang paling tinggi yang mana, yang terakhir ya, 140. Yang ketiga, tinggi badan yang paling banyak dimiliki siswa. Berarti ini apa frekuensinya tertinggi ya, begitu ya. Frekuensi tertinggi, begitu ya. Ini akan jadi berapa? Kakak mau tuliskan ya, frekuensi tertinggi. Ini akan jadi adalah, disini ada berapa? 4, ya 4, 125, begitu ya, disini. Maka kita sudah dapatkan ketiga jawabannya ya, disini. Yang pertama, 124, begitu ya. Yang kedua, 140, yang ketiga adalah 125. Sampai jumpa di soal berikutnya, semangat terus. Sampai jumpa di soal berikutnya, semangat terus.